Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Nah, di samping Malaysia ini sudah ada mobil terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki All New Baleno. Kita mau ngapain sih? Kita bakal masangin karpet Maxmate 7D di Suzuki Baleno ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat gimana sih karpet Maxmate 7D sudah terpasang di mobil terbaru ini. Let's go! Oke, sahabat Toto ini kita lagi ada pemasangan karpetnya. Langsung aja kita lihat, kebetulan ini sudah terpasang semua, tinggal yang bagian depannya aja. Langsung aja nih, kita lihat. Hai Kak Radis! Ini kita lagi pemasangan untuk bagian terakhir ini, kebetulan semuanya sudah terpasang. Sekarang yang terakhir ini bagian pengemudi di bagian kanannya. Kita langsung lihat aja, Kak. Boleh lihat nggak sih pemasangannya? Ini pemasangannya super gampang banget, bahkan kalau misalnya kalian mau pasang sendiri itu bisa ya, Kak? Bisa, bisa. Jadi, di bawahnya ini sudah ada lapisan si velcro yang bisa menempel di bagian bawahnya ya, Kak ya? Iya, karpet dasar. Jadi, gampang banget. Terus, kita juga sudah sediain klip-klip buat disangkutin di bagian samping-sampingnya. Jadi, bisa merekat dengan sempurna juga. Nah, kita lihat yuk. Nih, untuk bagian depannya, karena ini kebetulan customer-nya pilih yang soliter dan warna hitam. Nah, seperti yang saya infokan dari dulu ya, kalau misalnya karpet Max M7 ini, udah termasuk sama si coil mat-nya. Nah, ini untuk bagian depannya bisa dilihat. Ini sampai ke samping-sampingnya juga. Ini sahabat otol. Sampai ke ujungnya juga, karena ini mobilnya metik. Jadi, bagian pijakan kakinya pun di bagian kiri juga ditutupi sama si karpet Max M7-nya ini. Dan juga yang paling terpenting apa? Ini bagian gas, bagian pedal-pedalnya itu tidak terganggu nih sama si karpetnya. Jadi, nggak nyangkut, sudah dipastikan nggak nyangkut sama si coil mat karpet Max M7-nya ini. Dan juga di bagian sininya, sisi-sisinya juga sudah tertutup juga. Jadi, nggak cuma bagian injekannya saja. Tapi, di bagian samping-sampingnya pun sudah tertutupi. Dan ini coil mat-nya juga, customer-nya pilih warna hitam. Ini gampang banget kalau misalnya mau dibersihkan. Ya, tinggal dicopot aja karena sudah ada klip-nya ini. Kalau misalnya mau dibersihkan, tinggal dicopot dan diangkat. Kemudian kalau misalnya mau dipasang lagi, tinggal dipasang lagi sampai klip. Oke, lanjut lagi kita ke bagian kiri. Nah, oke lanjut lagi untuk bagian kiri atau penumpangnya. Bisa dilihat juga nih sahabat Toto, ini tertutup sampai bagian depannya juga. Jadi, sampai ujung. Dan plus, ini samping kanan dan kirinya juga tertutupi. Nggak cuma bagian dasarnya saja. Tapi di dinding-dinding interiornya ini juga tertutupi sama si karpet 70-nya itu. Dan juga bisa dilihat. Yang sebelah sininya. Nah, ini itu untuk bagian roll kedua. Jadi, bagian pijakan kakinya pun di bawah jok penumpang yang di depan ini juga tertutupi sahabat Toto. Jadi, nggak cuma di bagian kakinya saja, tapi sampai dalam pun. Kalau misalnya nanti ada kotoran atau ada debu-debu atau remah-remerah itu gampang banget dibersihinnya. Karena tertutupi si koil mat dan juga karpet 70-nya ini. Jadi, roll 1 tertutup, roll 2 aman. Kita lanjut ke bagian terakhir yaitu roll bagasi. Nah, untuk bagian terakhirnya itu bagian bagasi. Bisa dilihat ya sahabat Toto, walaupun ini kan agak dalam sedikit. Tapi, bagian dasarnya juga kita tutupin sama si karpet Max Mad 70-nya saja. Jadi, kalau misalnya untuk bagasi memang dia tidak termasuk si koil mat-nya itu. Tapi, aman banget. Jadi, kalau misalnya mau bawa-bawa barang yang ada cairannya atau takut ketumpahan barang itu, nggak perlu takut lagi karena sudah ada si karpet ini. Jadi, ini juga nggak bakal ngegeser-geser karena di bawahnya itu sudah ada lapisan velcro-nya. Tapi, kalau misalnya kalian mau dicabut itu bisa, tetap bisa. Jadi, aman banget kalau misalnya nanti suatu saat ada cairan jatuh atau ada kotoran, tinggal dilepas saja, dibersihin, nanti nanti nempel lagi dengan sempurna. Oke, kayaknya sudah dari row depan, baris kanan dan juga kiri, kemudian row kedua dan juga sampai bagasi, sudah terlindungi sama si karpet Max Mad 70 ini. Nah, karena di istri kan sudah masangin si karpet Max Mad 70-nya ini. Gimana nih? Ada kesulitan nggak sih memasang Max Mad 70? Apakah teman-teman kalau misalnya mau pasang di rumah sendiri itu bisa? Bisa banget dong kalau produk dari kita. Misalnya, gampang sih. Terus ukurannya itu sudah fix sama bodi di mobilnya. Jadi, kalau misalnya sahabat-sahabat mau pasang di rumah sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau pasang sendiri, bisa pakai auto project lain atau beres. Jadi, tinggal nih. Karena di sini bakal langsung ke rumah kalian untuk pasangin karpet atau aksesoris auto project lain. Nah, makasih karena di sudah dipasangin. Terima kasih, sama-sama. Sekarang kita panggil customernya, Kak Sini, Kak. Ini nih, yang punya All New Baleno. Siapa, Kak? Namanya Sinar. Kak Sinar. Gimana, Kak? Sudah dipasangin karpet buat mobil barunya. Emang kemarin kalau misalnya nyari-nyari karpet susah ya? Banyak sih. Cuma yang harganya lumayan masuk akal ya ini nih. Oke, jadi kakaknya langsung memutuskan untuk pakai karpet Maxford karena harganya terjangkau juga ya. Dan udah dilihat belum, Kak, tadi karpetnya? Jadi, overall gimana? Puas nggak sama karpetnya? Puas banget ya. Ukurannya juga pas semua. Thank you banget. Kasih Narm buat testimoninya. Semoga suka sama karpetnya dan kedepannya bisa langganan terus nih sama auto project. Oke, buat teman-teman juga yang mau dapetin si karpet ini, bisa langsung cek di e-commerce kita, TokoPedia atau Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di at AutoProject. Thank you for watching. See you on the next video. AutoProject, bikin mobil auto keren. Bye-bye!